Halo bro jumpa lagi dengan saya si tukang tambal ban Oke salam satu pengendali angin buat kalian semua di manapun kalian berada Oke di video kali ini ini adalah ban bocor tapi dari bagian samping ini adalah ban tuples bocor kena paku ini dah bocor dari bagian samping tapi akan saya tambal dengan cara biasa total atau cara tambah tuples biasa pada umumnya kalau untuk pada umumnya ini susah ditambal tapi ada satu trik atau satu cara agar ini bisa ditambal dan kuat tahan lama bisa dipakai kalian pengen tahu caranya simak videonya Oke pertama-tama kita tandai dulu ban yang akan kita tambal ini banyak karena paku nanti akan saya cabut pakunya ini pakunya ini jadi ban ini kena paku paku biasa panjang Oke jadi caranya kita buang dulu anginnya jadi kita enggak usah menggunakan angin di dalam ban ini ini biasanya kalau ditambal biasa ini biasanya sopek atau pecah memanjang jadi angin kita buang jadi kita enggak menggunakan angin sama sekali angin sudah habis kemudian kita perlebar tapi jangan sampai lebar banget cuma satu kali aja lo satu kali tusukkan seperti ini tuh udah satu kali tusukkan sekarang siapkan lem tubelessnya lem tubeless sudah saya siapkan kalian perhatikan caranya kita campurkan pakai lem fog kuning seperti ini ini gunanya lem fog kuning untuk mempermudah masuknya lem tubeless ini juga agar tidak mengalami pecah ban oke jadi guna kita gunakan lem fog kuning ini lem kuning ini sama dengan lem tubeless biasa pada umumnya Oke sekarang kita masukkan tapi kalau kita masukkannya harus cara perlahan-lahan agar agar bahan ini tidak mengalami pecah ban karena pada umumnya kalau botor samping pasti akan mengalami pecah ban oke sekarang kita tambah dulu ya kita kita dorong cara perlahan-lahan kita dorong oke itu sudah masuk sekarang kita tarik oke sekarang tinggal kita pompa apanya ini pentilnya pentilnya kita pasang dulu ini dengan cara ditambah tubeless biasa seharusnya dengan pemanas tapi ini adalah artisan lain jika kalian tidak memiliki alat pemanas kalian masih bisa mengakalinya atau menambalnya bantu tubeless ini kalian lihat tekanan anginnya ya oke ini berada di tekanan berapa nanti nggak kelihatan operasinya ini terlalu benar sorry saya buat videonya ini sore hari karena tadi hujan terus ada kerjaan juga yang penting kalian tahu caranya ini tekanan di 40 PSI oke sudah setelah itu kita cek pakai sabun oke kita dekatkan oke kalian bisa lihat kita kasih air biar kelihatan masih ada botor apa enggak aman kan aman kita nggak botor lagi oke sekarang kita potong dulu kita potong bagian yang sudah ditambah tadi oke jadi itu cara saya menambah bahan tubeless yang bocor samping dengan lem tubeless jika kalian tidak memiliki alat pemanasnya kalian masih bisa mengakalinya dengan cara seperti tadi oke kalian kalau menyimaknya kalian pasti akan tahu kalau kalian kurang paham kalian bisa tanya di kolom komentar kalau kalian suka silahkan like kalau ingin ya pokoknya kalau ingin berkomentar silahkan tanyakan atau ingin tanya-tanya silahkan tulis di kolom komentar kalau ingin mencaci maki juga silahkan tulis di kolom komentar oke jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis oke bye semoga ini bermanfaat buat kalian semua para tuangan tambah ban di seluruh Indonesia oke bye bye selamat menikmati 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 Terima kasih.